Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore teman teman Berjumpa lagi dengan saya teman teman ya Di sore ini kita akan membahas tentang Tanaman hias anggrek Yang kita tempatkan di media pakis Di batang pakis ya Oke baik teman teman Nah teman teman ya Kita lihat hasilnya ini Ini media pakis yang kita potong Pakis batang nih teman teman Nah sebenarnya Sebenarnya Beginilah cara kita Membudidayakan tanaman Hias anggrek yang sebenarnya ya Teman teman ya Karena kita banyak menggunakan Ataupun kita tempatkan di rumah rumah Karena bisa dimasukin Kedalam rumah bisa dibawa Kemana mana Jadi sebenarnya habitatnya Seperti ini teman teman Habitat media anggrek tanamnya Seperti ini Nih Lihat Ini yang kita tempelkan di media Batang pakis Teman teman Nih Disini kita berikan Sedikit lumut Supaya dapat menyimpan air Dapat diserap air Teman teman Ya teman teman Ini sudah mulai tumbuh Halo teman teman Ini kita berikan Ini cara membuatnya ya Teman teman Ini kita berikan Terima kasih Abuh ya Abuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini memang yang masih hidup kita tempelkan kemarin disini kita melihat perkembangan pertumbuhannya memang sungguh sangat luar biasa teman-teman ini sudah pernah berbunga teman-teman ini sudah pernah berbunga dan ini juga sudah mengeluarkan dua tunas ini sebenarnya seperti cerita tadi teman-teman sebenarnya habitat anggrek seperti ini yang kita tempelkan di media batang pakis dan di batang kayu bisa teman-teman buat jadi untuk melihat kelebihannya dan perbedaannya bisa ya bagaimana perkembangannya karena kenapa kalau di dalam pot itu memang bisa hidup setelah kita berikan media tanamnya seperti ini juga media pakis, arang, dan lain-lain oke buat teman-temanku silahkan mencoba dan terus dipelajari bagaimana cara memperbanyakannya dan bagaimana cara melihat perkembangannya perbedaannya di batang kayu ataupun di dalam pot oke teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis nah kalau teman-teman mau mencoba mau membuat cari dulu anggrek yang sudah layu yang sudah keriput buat seperti ini ini yang tujuannya nanti bisa teman-teman buat tempelkan di media kayu yang seperti saya ceritakan tadi nah jadi tidak usah teman ngambil yang cantik dulu buatlah yang seperti ini dulu untuk mencoba membuktikan ya temannya apakah benar apa yang saya ngomong jadi buat teman-teman siap untuk menerima hasilnya yang lebih baik teman-teman jadi buat teman-temanku silahkan mencoba semoga sukses ya dan terus membuat demi kebaikan mencoba itu lebih baik ya teman-teman ya oke teman-teman silahkan mencoba salam sukses nah ini kalau perbedaan kita menanam di dalam pot nih sama juga dia tetap mencari batang kayu ataupun media pakisnya lihat akarnya ini tetap mencari di bagian kayu-kayu dia ya itulah perbedaannya dia tetap merasuki akarnya ke dalam media kayu ya teman-teman media pakis karena kenapa dia memang habitatnya seperti itu selebihnya dia baru merangsang ke tempat yang lain seperti ini baru melingkari pot-pot batu karena disini ada mengandung kelembaban air ataupun menyimpan air dingin karena ini dibuat dari tanah dia menempelkan di media seperti ini ya oke buat teman-temanku silahkan mencoba salam sukses buat teman-teman selamat mencoba nonton sampai habis semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya oke teman-teman saya akhiri dulu sampai disini dulu selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba